Wali Kota Solo, Gibran Reka Buming Reka, memastikan bahwa Dream Theater akan manggung di Kota Solo, Jawa Tengah yang direncanakan pada bulan Agustus 2022 mendatang. Bahkan melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Gibran mengatakan akan menggelar press conference dalam waktu dekat. Pernyataan itu dikonfirmasi dirinya pada Senin 13 Juni 2022 lalu di Balai Kota Solo. Dilansir dari Tribun Solo.com pada Selasa 14 Juni 2022, Putra Sulung Presiden Joko Widodo itu menyampaikan tanggapannya terkait cuitannya tersebut. Diketahui, Gibran mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar press conference secepatnya soal Dream Theater. Cuitan suami dari Selvi Ananda itu diposting pada Minggu 12 Juni 2022 lalu sekitar pukul 23.38 waktu Indonesia Barat. Bersamaan dengan isi cuitan tersebut, Gibran mengatakan seolah bercanda jika press conference yang akan dikelar supaya hatersnya semakin banyak. Saat dijumpai di Balai Kota Solo, Gibran menegaskan press conference bakal segera dikelar. Namun pihaknya masih menunggu kepastian dari pihak promotor Raja Wali Indonesia. Informasi sementara, hingga kini Selasa 14 Juni 2022, segera pukul 13.22, press conference akan dikelar hari ini Selasa 14 Juni 2022. Terkait haters yang disebut dalam cuitannya, Gibran mengaku bahwa haters tersebut merucuk pada hatersnya, bukan haters dari Dream Theater. Ayah dari Janete Sri Narendra dan Lalemba Manah itu menuturkan tidak ada maksud tertentu mengenai cuitannya tersebut. Selain ingin menginfokan bahwa Dream Theater jadi manggung di Kota Solo. Mengenai jadwal yang belum masuk ke dalam web Dream Theater, Gibran menegaskan masih menunggu dari pihak promotor. Oleh karena itu, sampai saat ini pihaknya juga masih menunggu press conference tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!